Terdakwa Edi Sunarti, rekan kerja Terdakwa Ahmad Muslim, dalam berkara dugaan korupsi pekerjaan rehabilitasi jaringan irigasi melawai Kejamatan Tungkal Ulu, Kabupaten Tanjung Jepung Barat, tahun Angkaran 2019, dituntut lebih ringan oleh jaksa penuntut umum. Edi Sunarti dituntut 1 tahun 6 bulan kurungan penjara. Terdakwa kasus dugaan korupsi pekerjaan rehabilitasi jaringan irigasi melawai Kejamatan Tungkal Ulu, Kabupaten Tanjung Jepung Barat, tahun Angkaran 2019, Edi Sunarti, pejabat pembuat komitmen dan rekan kerja Terdakwa Ahmad Muslim, dituntut lebih ringan oleh jaksa penuntut umum di Pengadilan Tipikor, Pengadilan Negeri Jambi, 21 September 2022. Dalam persidangan, jaksa penuntut umum membacakan tuntutan terhadap Terdakwa di hadapan Majelis Hakim, dipimpin Lilin Herlina, selaku Ketua Majelis Hakim dan dua hakim anggota, Yandri Roni dan Bernard Pancaitan. Dalam tuntutan, menyatakan Terdakwa Edi Sunarti tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi Sebagaimana dakwaan primer Pasal 2 Ayat 1 Junto Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Junto Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 KUHP Namun terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan subsidir melanggar Pasal 3 Junto Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Junto Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 KUHP Meminta kepada Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan dengan denda sebesar 50 juta rupiah subsidir 3 bulan kurungan penjara Tuntutan terdakwa Edi Sunardi lebih ringan dari Ahmad Muslim yang dituntut 2 tahun kurungan penjara Selain kurungan penjara lebih ringan, Edi Sunardi juga tidak diwajibkan membayar uang pengganti Iqbal Jek TV melaporkan Jika 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 J